. Rumah tangga Jonathan Frizi dengan Dena Devanka terus menuai polemik. Sebelumnya, Dena Devanka melaporkan sang suami Jonathan Frizi ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Namun, baru-baru ini giliran sang suami yang melaporkan kasus tersebut. Jonathan Frizi atau akrab di Sapa Ijong juga mengaku, mendapat kekerasan fisik dari sang istri, Dena Devanka. Bahkan hal tersebut dibenarkan oleh sang paman, Benny Simanjuntak. Mengenai ini Benny juga menjelaskan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Dena Devanka. Benny mengatakan, keponakannya itu dipukul oleh Dena tanpa sebab. Kaget saat mendapatkan hal itu, Jonathan Frizi mencoba untuk membela diri. Ia langsung menghalau pukulan yang dilayangkan oleh Dena Devanka. Jadi dia, Jonathan Frizi, dipukul oleh Dena, kemudian ditangkis. Kata Benny Simanjuntak di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 7 September 2021. Biasalah rumah tangga, cek cok gitu, tambah Benny. Meski begitu, Jonathan Frizi enggan untuk membeberkan permasalahan rumah tangganya hingga terjadi tindakan diduga KDRT. Gak ada pemicu apa-apa sih, ujar Jonathan Frizi. Kendati demikian, Jonathan Frizi tidak mau masalah rumah tangganya dengan Dena Devanka dibesar-besarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!